Baiklah, kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang ada di Tanah Pupua. Hari ini saya, Dr. Randus Ambronsius, IM Nababan MM, akan membacakan klarifikasi atas kejadian yang saat ini sedang viral di Indonesia, di mana atas postingan saya di Facebook atas nama Ambronsius Nababan. Halo Sahabat Inspirasi News, Ketua Umum Projamin Ambronsius Nababan meminta maaf kepada Natalius Pigai karena unggahan gorila yang dianggap rasis. Ambronsius Nababan kini berharap bisa berdamai dengan Natalius Pigai. Saya akan bertanggung jawab bila saudara NP ingin mengunggat saya secara hukum. Saya tidak akan lari, saya akan tetap bertanggung jawab kepada saudara NP bila saya dianggap salah dan melanggar hukum. Tapi intinya, saya tidak ada maksud sedikitpun untuk melukai hati masyarakat Papua, kata Ambronsius Nababan dalam konferensi pars virtual Senin 25 Januari 2021. Ambronsius Nababan meminta maaf kepada masyarakat Papua karena dia menyatakan tidak ada niatan melukai hati mereka. Selain itu, Ambronsius Nababan turut meminta maaf kepada Presiden Jokowi Dodo. Untuk itu, kepada saudara saya masyarakat Papua agar dapat memaafkan saya. Demikian kartifikasi ini saya buat, semoga semua dapat memaklumi dan memberikan membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, kata Ambronsius Nababan. Kami juga atas nama DPP Projamin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran dan seluruh ketua-ketua DPW, DPJ, PAC dan pengurus lanting Projamin di seluruh Indonesia, Imbudia. Lebih jauh Ambronsius Nababan berharap klarifikasinya bisa menyelesaikan masalahnya dengan Natalius Pikai. Dia menekankan harapan bisa berdamai. Dengan klarifikasi ini, mudah-mudahan masalah ini kami bisa selesaikan secara pribadi dengan Pak Natalius Pikai dengan kami, akan lakukan secara berdamai, sebut Ambronsius Nababan. Untuk diketahui, Ambronsius Nababan dilaporkan ke polisi gara-gara unggahan di Facebooknya. Akun Facebook bernama Ambronsius Nababan mengunggah foto Natalius Pikai yang disandingkan dengan foto gorila. Postingan di Facebook tersebut pun menuai kecaman karena dinilai rasis. Tidak lama berselang, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Papua Barat melaporkan politikus Partai Hanura tersebut ke Polda, Papua Barat dengan nomor LP-17-1-2021-Papua Barat. Kasus dugaan rasisme yang dilakukan Ambronsius Nababan kepada Natalius Pikai kemudian dinyatakan ditarik ke Baris Krim Polri. Pengambil alihan kasus dengan rasisme Ambronsius terhadap Natalius Pikai dilakukan berdasarkan hasil analisis tim Saber Baris Krim Polri. Untuk itu kepada saudara, saya, masyarakat Papua, agar dapat memaafkan saya. Demikian, kelarifikan ini saya buat. Semoga semua dapat memaklumi dan memberikan, membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga atas nama DPP Purjamin, menyampaikan perolongan maaf kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran, dan seluruh ketua-ketua DPW, DPC, VAC, dan pengurus ranting projamin seluruh Indonesia. Dengan klarifikasi ini, mudah-mudahan masalah ini kami bisa selesaikan secara pribadi dengan Pak Natalius Pikai, dengan kami akan lakukan secara berdamai. Demikian, salam hormat untuk semua raya Indonesia. Semoga klarifikasi ini sangat berguna untuk kita dan bisa dimaklumi. Salam projamin! 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 Top! Top! Top!